Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli alaih sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Dipengeteluskan dari Kompleks Lombaga Pengembangan Dakwah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Radioku Inspirasi Spirit Hati Selamat sore dan apa kabar sahabat Radioku dimanapun anda berada Kami doakan kabar anda semuanya di kesempatan sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat Serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah sahabatku senang sekali rasanya Saya Irfan Maulana di sore hari ini dapat menemani sahabatku semuanya Dalam program pesantin harciku sahabatku ya Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu dinulislam Baik sebelumnya Irfan sahabat dulu ya Untuk sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi Ataupun anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio streaming Sahabatku di www.radioku.com Atau anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi Al-Bahca Atau anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui live streaming di Facebook Radioku Cirebon Semoga kita semuanya selalu dalam keistikomahan Dalam kebaikan tentunya Amin amin ya rabbal alamin Baik di kesempatan sore hari ini Pesantin hatiku edisi hari Selasa 9 Syakban 1442 Hicriyah Atau 23 Maret 2021 Masehi Alhamdulillah kita dapat berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya Amin amin ya rabbal alamin Dan dalam program acara ini sahabatku ya Seperti biasa kita akan kembali belajar bersama Asatid Dari lembaga pengembangan dakwah Al-Bahca Cirebon Bersama Al-Ustadz Muhammad Cekho Dan di sore ini kita juga terbiasa ya Mengkaji kitab Al-Is'adfi Jawajitawasul Wal-Istimdat Baik kalian bila sudah diri bersama kita Guru kita, naruh sumber kita Ya langsung saja kita sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Alhamdulillah Baik, maksud di kesempatan pesantin hantiku edisi kali ini Tema atau materi apa yang akan disampaikan kepada kami semua? Kita masih mengkaji beberapa teks Al-Quran atau Nas Al-Quran Yang berkaitan dengan Apa namanya Bahwa Allah menolong hambanya dengan beberapa sebab Baik, kita bantulis satu tentang Apa-apa materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, alhamdulillah, al-khairu, wa syuruh, wa syaitin lah La hawla wa la quwata illa billahu wa salatu wa salamu ala rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa abdillah Wa ala alihi wa sahabihi wa mawala amma ba'du Allahumma ja'al Hadal madlis sababan li gufranidunubina Wulisadri aqiyubina Wulitarqiyatina Darujatina inda kalitakuyati imanina taqwana Wa jaluhu ya Allah sababu minajatina Wifidnatil mahya wal mamatum Wifidnatil masihid dajjal Wa jaluhu ya Allah sababu minajatina Min adab al-kabri na'adabin nar Wa jaluhu ya Allah sababu minajatina Jannataka ma'al-abrar Ya Allah ya aziz ya wafar Ya Allah ya karim ya bar Birahmatika Ya rahman rahimin Amin Ya rabbal alamin Yang kami muliakan guru kita semua Abu ya Yahya serta keluarga Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Nantiasa Memberikan kepada beliau perlindungannya Yang memberikan kepada beliau Umur panjang dan sehat Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berikan taufiq kepada beliau Sehingga beliau diberikan istiqomah Diberikan kekuatan Diberikan kemudahan Untuk membimbing kita semua Khususnya umat islam Untuk bisa lebih dekat kepada Allah Dan lebih cinta kepada Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikan kepada beliau taufiq Dan kemudahan Sehingga Allah mudahkan juga Pada beliau Untuk berda'wah Terus menyebarkan Ilmu-ilmu agama islam Amin Ya rabbal alamin Salawat dan salam bersama-sama Kita sanjungkan kemudahan Yang baik aku Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Semoga kita semua Termasuk ingat beliau Yang berhak mendapatkan syafaat Baik di dunia maupun di akhirat Amin Amin Yang sebelumnya Kita bersama-sama Bacakan dulu Al-Fatihah Untuk guru-guru kita semua Untuk orang tua kita semua Yang telah mendahului kita Dan juga untuk Kau muslimin Dan seluruh penulis-penulis Atau pengarah-pengarah Buku yang ikhlas-ikhlas Dan juga para ulama Dan juga Semua yang Telah mendahului kita Dari kaum muslimin Dan muslimat Inna Allah Yangfirullahumah 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 Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Aniki Yawmiddin Iyaka Iyaka Nasta'in Iyidina Surahat Al-Mustagim Surahat Al-Ladhin Alhamdulillah 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 Amin Baiklah kita sampai pada Nas Yang ke-7 Atau An-Nasusabya Kalau dalam Buku yang Ini ya Yang ada dari PDF itu Alaman 48 Dulu sudah kita bahas Pada sebelumnya Pada teks yang ke-6 Yang cukup panjang Yang mana Ayatnya terkait Nabi Isa ya Ayat Tuka biruhil kudus Ini terkait Apa namanya Ayat Pertolongan Kepada Nabi Isa Yang mana Melalui Malikat Jibril Atau Ruh kudus Baik kita Akan masuk Kepada Ayat yang Apa namanya Tekst yang ke-7 Tekst yang ke-7 Tekst yang ke-7 Yaitu disini Dikatakan Kallallahu ta'ala Wa inta Wa inta zahara Alayhi Fa'innallahu Wa maulahu Wa jibrilu Wa salihul mu'minin Wa al-mala ikatuh Ba'dadah Likadah Pada Ayat ini Ini Sebenarnya adalah Pada awalnya Itu terkait Rasulullah S.A.W. Pernah berbicara kepada Salah satu istrinya Dalam beberapa riwad Dikatakan Beliwadalah Sayyidah Hafsah Ini Kegiatan Di Apa namanya Kegiatan beribadi Rasulullah S.A.W. Yang mana Dicantumkan Dalam Al-Quran Sebagai Apa namanya Pelajaran Untuk kita semua Dan Begitulah Hukum-hukum Yang ada Di dalam keluarga Nah disitu Ketika Rasul Membicarakan Sesuatu Yang Rahasia Kepada Salah satu Istri beliau Kemudian Istri beliau Itu ternyata Berbicara kepada Perempuan yang lain Dalam riwad Dikatakan Apa namanya Kepada Sayyidah Aisyah Tetapi Disini Terlepas dari itu semua Kemudian Apa namanya Allah memberikan Kepada Rasulullah S.A.W. Bahwa Yang tadi Diminta untuk Merahasiakan Ternyata Telah Membuka Rahasia itu Kepada orang lain Padahal Harusnya Rahasia itu Untuk sendiri saja Ini juga menjadi Contoh Buat kita semua Di dalam Keluarga itu Banyak sekali Rahasia-rahasia Di dalam keluarga Yang tidak perlu Diceritakan Kepada orang lain Bahkan Kalau dikisahkan Disini kan Sayyidah Aisyah Juga istri Nabi Berarti kan Orang dalam juga Tapi ternyata Jangan juga Jangan Dicerangkan juga Artinya apa Beberapa hal Memang harus Rahasia Antara dua Orang Suami istri Kadang Jangan juga Ceritakan kepada Anak Atau ceritakan Kepada kedua Orang tua Atau kakak Kakaknya Atau siapa Karena Rahasia keluarga itu Apa namanya Sebaiknya diselesaikan Antara keluarga itu Jadi terkadang Pada sekarang Misalkan Ada emosi Nanti berubah lagi Nanti berubah lagi Seperti itu Sehingga Rahasia di dalam keluarga Harus Terjaga Nah ini Terlepas dari Itu semua Disini yang ingin Dibahas oleh Syekh Abdul Hadi Adalah Firman Allah Yang berpunyi Fa'innallaha Huwa maulahu Wajibiril Nah ini Maksudnya adalah Bahwa Yang akan menjadi Penolong Rasulullah S.A.W. Secara hakikat adalah Allah Jadi walaupun Mungkin ada yang Ada yang tidak Apa namanya Setuju dengan Rasulullah Ada yang menentang Ada yang apa Itu tidak ada urusan Karena yang akan Menolong Rasulullah Adalah Allah S.A.W. Secara hakiki Yang pertama adalah Allah Kemudian Wajibiril Malaikat Jibril Kemudian Orang-orang mu'min Yang Yang soleh Yang Yang bertakwa Kemudian Dan para malaikat Nah ini disini Yang dimaksud adalah Ternyata tidak hanya Menyebutkan Allah saja Ya kita semua tahu Orang mu'min Orang yang Iman kepada Allah Orang yang hatinya Mantap kepada Allah Dan yakin Dengan tawhid yang benar Maka akan yakin Bahwa Seperti malaikat Ya kan Jibril disini disebutkan Kemudian orang-orang mu'min Itu Apa namanya Disebutkan juga Kemudian Malaikat yang lain Selain malaikat Jibril Disebutkan juga Itu semuanya kan makhluk Tidak bisa menolong Nabi Muhammad Yang bisa menolong Hakikatnya hanyalah Allah Tetapi disini Disebutkan Makhluk-makhluk itu Yang juga akan Menolong Rasulullah Yang akan membantu Rasulullah Ini dalam Bab Majas Maksudnya bukan Hakikat Karena hakikatnya Adalah Allah Yang bisa menolong Dan itu semua Sudah tahu Maklumlah Nah Disini disebutkan Al-Mawla Yang disebut Maulah Disini Maulahu Fa'innallahu Maulahu Maulah Lafad maulah Artinya adalah Yang menolong Yang membantu Yang ikut Apa disini dikatakan Walmu'ayyid Yang mengokohkan Mengukuhkan Menguatkan Walmu'in Dan membantu Ya artinya memang Maulah itu adalah Yang Apa memberikan Bantuan lah Baik Perubah pertolongan apa Bantuan secara langsung Tidak langsung Dan seterusnya Sehingga disebut Disebut Maulah Kemudian disini Kalau tadi yang pertama Allah jelas Kemudian Yang kedua Yaitu Makhluk-makhluk Malaika Jibril Orang-orang mu'min Ada yang mengatakan Solihul mu'minin Itu Sayyidina Abu Bakar Ada yang Seperti demikian Alakulihal Yang jelas disini Menyebutkan Allah Dan makhluknya Kemudian Maulahu Penolong Rasul Kalau Allah itu Hakiki Kemudian Malaika Jibril Dan lain-lain Itu maulahu Penolongnya Tetapi Secara Majazi Karena Yang hakikatnya adalah Allah SWT Ini jelas Tekst ini Menerangkan Bahwa Allah Yang akan Menolongnya Malaika Jibril Dan juga Solihul mu'minin Memang Di dalam ayat ini Didahulukan Solihul mu'minin Kemudian Wal malaika Tidak Malaika dulu Kemudian Solihul mu'minin Ya memang Malaikat itu kan Apa namanya Tidak Kelihatan mata Ya Gaib Artinya Alam rohani Bukan Bukan Seperti alam Tuhir Seperti ini Tapi kalau Solihul mu'minin Itu kan Jasad Ya kan Kelihatan Materi Ada Orangnya Apakah itu Zaitun Abu Baka Atau yang lain Yang jelas Itu adalah Apa namanya Nampak Di alam Syahadah Alam yang nampak Kemudian Malaikat Malaikat-malaikat Yang lain Dan semua itu Yang akan Menolong Rasul Baik Orang mu'minin Ataupun Para Malaikat Tapi sekali lagi Ini menolong Dalam Kata Majaz Apakah tidak cukup Sampai disitu saja Harusnya kan Cukup saja kan Tidak usah diteruskan Tapi ternyata Ayatnya ada Diteruskan Kenapa kok Disini Disejajarkan Atau Disebutkan Bersama Disebutkan Beriringan Beriringan Antara Pertolongan Allah Dan Pertolongan Malaikat Jibril Pertolongan Kau mu'minin Pertolongan Malaikat Kenapa kok Beriringan Begitu Di dalam Penyebutan Ayatnya Jawabnya adalah Jawab Yang diberikan Contoh Contoh Kemudian Kata Irfan Saya juga Tidak bisa Bantu Kemudian Ternyata Kang Irfan Apa Namanya Ngasih Tau Juga Kepada Temannya Ya Ini Mau Bayar sekolah Belum ada Pulan Anaknya Gimana Kata Temannya Oh Ya Tidak Bapak Ini Saya Minjemin Temannya Minjemin Itu Itu kan Zohir Nampak Di alam Zahada Tapi Hakikatnya Yang menolong Adalah Allah Karena Allah Menggerakkan Hatinya Jadi Dia bilang Oh iya Saya Sama Sama Dompetnya Kosong Dompetnya Kosong Karena Direkening Semua Seperti Itu Maksudnya Pertolongan Allah Itu Terwujud Atau Apa Namanya Nampak Dimana Dengan Bantuan Makhluk-makhluknya Yang mana Allah Yang menggerakkan Jadi Allah Yang menggerakkan Nah Seperti Itu Sehingga Disini Dikatakan Bahwa Pertolongan Tadi Yang Disebutkan Bersamaan Tadi Malikah Jibril Orang-orang Mumin Kemudian Malikat-malikat Yang lain Itu adalah Adalah Perwujudan Dari Bantuan Allah Dari Pertolongan Allah Yang Hakiki Disini Dikatakan Jadi Semua ini Adalah Dengan Sebab Artinya Tidak Tiba-tiba Diksakunya Ada uang Untuk Bayar Sekolah Misalkan Tidak Seperti itu Ada sebab-sebabnya Jadi Dan itu Ada hikmahnya Semua Ada hikmahnya Nanti kan Jadi Hubungannya Baik Dengan Fulan Saudaranya Saudaranya Dan seterusnya Atau Lebih Apa namanya Lebih masuk akal Bahkan Kalau dia Tiba-tiba Disakunya Ada uang Kaget Ini siapa Tiba-tiba Ada uangnya Apalagi Habis pakai Jaket Kan Tidak Mungkin Dimasukin Gimana Tiba-tiba Ada Jangan-jangan Aduh Orang sekarang Pikirannya Tidak Jelas Maka Disini Allah Menolong Nabi Muhammad Secara hakiki Allah Menolong Tetapi Melalui Perantara Malaikat Jibril Orang-orang Mumin Dan juga Tadi jawab Malaikat yang lain Kalau ada orang Berkata Ya Allah Tolonglah Saya Dengan Malaikat Jibril Bantulah Saya Dengan Malaikat Jibril Atau Sekarang Ya Allah Selamatkan Saya Dari Ini Dengan Nabi Muhammad Orang-Mu'min Orang-Mu'min Ya Allah Ya Allah Bantulah Bantulah Kami Dengan Orang-orang Baik Orang-orang Ahli Surga Misalkan Seperti itu Dengan Malaikat Atau Mata Wahai Orang-orang Soleh Orang-orang Baik Bantulah Kami Misalkan Semacam itu Sedangkan Dia yakin Di dalam hatinya Yang menolong Hakikatnya Nabi Muhammad Mereka Tidak Bisa Menolong Mereka Hakikatnya Adalah Tidak Memiliki Kemampuan Apapun Kekuatan Apapun Karena Mereka Sendiri Itu Membutuhkan Kepada Kepada Allah Maka Yang seperti Itu Tidak Bisa Dikatakan Orang Ini Musyrik Ya Rasulullah Adrigni Misalkan Tidak Bisa Dikatakan Musyrik Karena Memang Di dalam Al-Quran Disebutkan Rasul Juga Dibantu Ditolong Oleh Orang-orang Bukan Sebagai Hakikat Karena Hakikatnya Tetap Orang Mumin Yakin Bahwa Yang Menolong Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wazhali Kalian Allah Ta'ala Zakara Fihazan Nas Anna Jibril Was Salihin Walau Malaika Miman Yang Surah Ta'ala Bihim Wayu Ayin Karena Allah Sebutkan Di dalam Tekst Tadi Bahwa Malaikat Jibril Malaikat Malaikat Yang lain Kemudian Orang-orang Mumin Itu Adalah Termasuk Orang-orang Yang Oleh Allah Dijadikan Sebab Pertolongan Dijadikan Sebab Pertolongan Jadi Pertolongan Itu Dengan Sebab Yang Mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingin Menolong Hambanya Dengan Perantara Itu Nah Itulah Nah Ini Menjadi Satu pelajaran Bagi kita Semua Bahwa Kita Jangan Mudah Mengatakan Seseorang Itu Misalkan Mushrik Atau Keluar Dari Islam Atau Murta Dan Seterusnya Karena Kalau Di orang Iman Yang Imannya Benar Pasti Dia Yakin Yang Semacam Ini Itu Bukan Bermaksud Secara Hakiki Karena Secara Hakiki Hakikatnya Dia Yakin Bahwa Allah Yang Yang Maha Berkuasa Atas Segala Sesuatu Insyaallah Kita Akan Lanjutkan Setelah Yang Satu Terima kasih Ustaz Di Sisi Pertama Kali Ini Dan Sahabatku Kita Akan Jendatkan Lebih dahulu Dan Kita Akan Kembali Setelah Jendat Yang Berikut Ini Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancarkan Lepaskan Dari Kompleks Lombaga Pengembangan Daku Al-Bahja Sendang Sumber Cirebon Baik Sahabatku Anda Masih Bersama Kami Dalam Program Pesan Terneh Hatiku Dan Di Sesi Kali Ini Kita Langsung Untuk Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustaz Muhammad Sehuk Bersama Untuk Melanjutkan Materinya Terima kasih Kang Irfan Dan juga Para pendengar Radikul Mana pun Anda Berada Semoga Rahmat Allah S.W.T Senantiasa Tercurah Kepada Kita Semua Amin Amin Ya Rahmat Alamin Melanjutkan Tadi Tekst Yang Ketujuh Sudah Terkait Bahwa Allah Mara Mara Marikat Marikat Jibril Orang-orang Mumin Dan Mara Marikat Itu Adalah Penolong Penolong Atau Pembantu Rasulullah S.W.T Penolong Allah adalah penolong hakiki Untuk Makhluk-makhluknya Seperti Malikat Jibril Dan orang-orang Mumin Itu adalah Penolong Secara Majasi Yang mana Merupakan Perwujudan Dari Pertolongan Allah Di alam Apa namasya Syahada Ini Alam dunia Ini Alam yang Tambah Kemudian Tekst Berikutnya Nas yang Berikutnya Kalau Allah Inna Alladzina Amanu Inna Alladzina Kalu Rabbun Allah S.W.T Tata Nazalu Alaihimul Malaikatu Alla Takhafu Alla Takhafu Wala Tahzanu Abshiru Fil Jannat Allatikum Tuntu Adun Nahnu Auliyah Ukum Fil Hayati Dunya Fil Akhirah Al-Ayah Ayat ini Menerangkan Tentang Orang-orang Yang Apa namanya Mereka Mumin Kemudian Islam Yaitu Mereka berkata Kalu Rabbun Allah Bahwa Tuhan kami Adalah Allah Maksudnya Adalah Dia beriman Tauhid Kemudian Dia Islam Menjelangkan Islam Dengan benar Suma Stakomu Kemudian Istiqomah Istiqomah Ini adalah Setelah Mengucapkan Bahwa Allah adalah Tuhan kami Kemudian Dia Dalam Keseharian Dalam Suluk Dalam Istiqomah Sampai Meninggal Husnul Khotimah Yaitu Apa namanya Senantiasa Dalam Tetap Iman Dan tetap Islam Itu Orang-orang Yang Istiqomah Kemudian Dalam Menjalankan Syariah Juga Istiqomah Sulat Lima Waktu Tetap Kewajiban Kewajiban Dijalankan Istiqomah Terus Tidak Tidak Ditinggal Selat Lima Waktu Dijalankan Kemudian Kewajiban Kewajiban Lain Puasa Tetap Puasa Seterusnya Artinya Dia Tidak Apa namanya Tidak Pernah Sedihpun Berpikir Untuk Keluar Dari Kata Allah Tuhan Kami Sehingga Dia Tidak Tidak Murta Dan Menjadi Orang Yang Mumin Yang Sejati Yang Sungguh Sungguh Kemudian Apa Yang Akan Allah Berikan Kepada Orang-orang Yang Demikian Yaitu Orang-orang Mumin Yang Istiqomah Yang Lurus Di Dalam Iman Tidak Belok Belok Tidak Apa Namanya Tidak Kadang Iman Kadang Tidak Seperti Yang Disaptakan Juga Terkadang Pagi Iman Sore Enggak Itu Ada Semacam Itu Tapi Ini Orang-orang Yang Benar-benar Istiqomah Yang Beriman Pagi Siang Sore Terus Selalu Pertaya Kepada Allah Dan Menjalankan Perintah Perintah Allah Apa Yang Dilarang Juga Dijauhi Dan Seterusnya Maka Malaikat Akan Senantiasa Turun Yang Mana Malaikat Itu Bukan Hanya Apa Namanya Turun Saja Tetapi Sambil Mengucapkan Kepada Orang-orang Yang Beriman Tersebut Apa Yang Diusapkan Janganlah Kalian Takut Dan Jangan Kalian Sedih Jangan Takut Dan Jangan Sedih Jadi Ini Apa Namanya Keadaan Yang Menyusahkan Manusia Itu Satu Takut Dua Sedih Itu Bisa Jadi Kurus Jadi Orang Banyak Penyakit Sakit Karena Dihantui Oleh Rasa Takut Dan Juga Sentiasa Sedih Berlebihan Maka Disini Malaikat Itu Menghibur Mengatakan Janganlah Takut Dan Jangan Sedih Wa Absiru Biljannatillatikuntum To'adun Dan Berilah Kabar Gembira Atau Bergembiralah Kalian Semua Absir Bergembiralah Kalian Semua Absir Biljannah Dengan Surga Allatikuntum To'adun Yang Dulu Kalian Telah Dijanjikan Dulu Kalian Telah Dijanjikan Agar Mendapatkan Surga Berbahagialah Bergembiralah Karena Kalian Akan Mendapatkan Surga Nahnu Auliyah Hukum Bilhayati Dunya Wafil Akhir Nahnu Auliyah Hukum Kami Adalah Para Pembantu Pembantumu Penolong Penolongmu Apa Namanya Yang Yang Akan Mengurusmu Gampangnya Gitu lah Bilhayati Dunya Di Kehidupan Dunia Dan Di Kehidupan Akhirat Nah Kalau Orang-orang Yang Sudah Istiqomah Sampai Akhirnya Husnul Khotimah Maka Itu Sudah Jelas Di Alam Akhirat Tapi Di Dunia Juga Disini Dikatakan Bukan Hanya Di Akhirat Ternyata Para Malaikat Itu Juga Di Dunia Membantu Orang-orang Mumin Awliya Yang Sudah Diketahui Bahwa Malaikat Tidak Akan Turun Kecuali Atas Perintah Allah Memang Diperintah Oleh Allah Enggak Ada Orang Mumin Malaikat Turun Kemudian Mengatakan Tidak Pasti Atas Perintah Dari Allah Subhanahu Kami Tidak Turun Kecuali Atas Perintah Dari Tuhan Jadi Tidak Diragukan Lagi Bahwa Allah Memerintahkan Malaikat Ini Untuk Turun Jadi Malaikat Turun Bukan Atas Kemauan Sendiri Atas Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Diperintahkan Turun Yaitu Untuk Yutom Inul Muminin Agar Menenangkan Orang Orang Yang Beriman Bagaimana Menenangkan Mereka Yaitu Tidak Berasa Takut Karena Apa Karena Beriman Percaya Allah Ada Allah Yang Bisa Membantu Allah Yang Bisa Menjaga Yang Bisa Semacam Itu Sehingga Tidak Ada Rasa Asbab Al-Khuf Dan Juga Menghilangkan Dari Mereka Sebab Ketakutan Walhuz Dan Juga Sebab Kesedihan Wa'iyuh Bershiruhum Biljannah Dan Juga Tugas Mereka Adalah Memberi Kabar Gembira Kepada Orang Orang Mumin Untuk Mendapatkan Surga Wa'iyuh Biruhum Annahum Awliya Ulahum Dan Juga Mereka Datang Untuk Apa Memberikan Kabar Gembira Bahwa Mereka Adalah Merekat Makhluk Makhluk Yang Akan Menolong Orang Orang Yang Beriman Mereka Makhluk Makhluk Yang Akan Menolong Orang Yang Beriman Disini Kembali Lagi Bahwa Ini Pengumuman Langsung Diucapan Oleh Malaikat Sedangkan Di Ayat Lain Memang Allah Sendiri Yang Akan Menolong Orang Orang Yang Beriman Tetapi Itu Hakikat Ini Majasnya Yaitu Malaikat Yang Menolong Ini Makna Dari Salah Satu Ayat Yang Mana Allah Yang Akan Membela Orang Yang Beriman Bahkan Sebagian Ini Kiraat Mengatakan Bukan Membela Tetapi Yang Yang Akan Melindungi Orang Orang Yang Beriman Artinya Apa Kalau Ada Orang Orang Yang Berbuat Jahat Atau Makhluk Lain Itu Allah Yang Melindungi Orang Yang Beriman Bahkan Allah Menyebutkan Bahwa Allah Yang Akan Menjadi Penolong Dari Orang Yang Beriman Kemudian Dalam Ayat Ini Allah Menjadikan Malaikat Sebagai Penolong Orang Yang Beriman Yang Istiqomah Artinya Apa Pada Satu Kesempatan Allah Mengatakan Yang Yang Menolong Allah Jangan Takut Tapi Dengan Kesempatan Lain Ternyata Yang Menolong Adalah Malaikat Maka Disini Bisa Dikatakan Bahwa Menolong Allah Itu Secara Hakiki Tetapi Bagaimana Perwujudan Pertolong Itu Adalah Melalui Malaikat Di dalam Ayat Lain Juga Bahwa Orang Mumin Itu Mereka Saling Menolong Saling Membantu Nas Ini Sifatnya Umum Artinya Tidak Disebutkan Apakah Akan Menolong Ketika Masih Hidup Saja Atau Akan Menolong Di Dunia Saja Atau Akan Menolong Di Akhirat Saja Enggak Artinya Apa Orang Mumin Saling Menolong Baik Di Dunia Ataupun Di Akhirat Kemudian Ini Jelas Lagi Malaikat Nahnu Awliya Hukum Vil Hayati Dunia Vil Akhir Jelas Kalau Malaikat Di Dunia Dan Di Akhirat Kalau Orang Mumin Itu Umum Artinya Tidak Disebutkan Apakah Mereka Saling Menolong Di Dunia Saja Kalau Dari Akhirat Tidak Bisa Saling Menolong Bahkan Banyak Ayat Hatis Syafaat Yang Orang Hafal Quran Akan Memberi Syafaat Kepada Orang Tua Kepada Murid Murid Kepada Orang Yang Dicintainya Dan Seterusnya Disitulah Nas Tadi Mengatakan Bahwa Di Dunia Alpun Di Akhirat Tidak Ada Bedanya Kemudian Bahkan Di Alam Barzah Itu Juga Apa Namanya Bisa Saling Menolong Karena Ketika Orang Mumin Berada Di Alam Barzah Mereka Masih Disebut Mumin Tetap Disebut Orang Mumin Fayaqun Mumin Min Ahlil Barzah Wilayah Il Mumin Fit Dujia Fayaqun Malaikah Wilayah Lijami Ihim Begitu Juga Apa Namanya Orang 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 Iman Yang Berada Di Alam Barzah Juga Apa Namanya Bisa Artinya Saling Membantu Antara Yang Ada Dalam Barzah Ataupun Yang Masih Hidup Saling Membantu Itu Bisa Malaikah Walaikah 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 Malaikat Juga Bisa Saling Membantu Antara Orang Mumin Baik Di Dunia Ampun Di Akhiran Banyak Orang Bersamaan Atau Dalam Satu Teks Periringan Bahwa Yang Akan Menolong Adalah Allah Jelas Allah Setara Hakiki Rasuluhu Rasul Juga Walaikah Orang Orang Yang Beriman Intinya Jelas Banyak Sekali Tekst Yang Menyebutkan Bahwa Allah Setara Hakiki Kemudian Dinisipatkan Penolong Penolong Itu Adalah Secara Majasi Karena Orang Beriman Yakin Rasul Dan Orang Yang Beriman Itu Adalah Makhluk Allah Yang Tidak Bisa Memberikan Taksir Tidak Akan Memberikan Pengaruh Apapun Yang Memberikan Pengaruh Adalah Secara Hakiki Adalah Allah S.W.T Begitu Juga Orang Yang Apa Namanya Nanti Dari Apa Namanya Urusan Kepada Allah Dan Rasul Nya Juga Orang Orang Yang Beriman Maka Sungguh Mereka Menjadi Golongan Golongan Allah Hizballah Itu Bisa Disebutkan Golongan Atau Tentara Tentara Allah Mereka Yang Akan Menang Faman Faman Kola Ya Awliyai Min Malaikatilah Maka Orang Yang Mengatakan Wahai Para Penolongku Dari Para Malaikat Wahai Para Penolongku Dari Hamba Allah Yang Beriman Unsuruni Tolonglah Aku Ayiduni Bantulah Aku Amiduni Berilah Pertolong Kepadaku Maka Lam Sebagai orang musyrik, karena dia Mengamalkan memang, malekat adalah Nahnu awliya hukum Nahnu awliya hukum Tadi, vil haya di dunia Wafil akhir Jelas, maka berarti kita mengatakan Wahai para penolongku, para malekat Tolonglah aku, berarti bukan musyrik Karena mengamalkan ayat ini, Masya Allah Ini Teks yang ke-8, Insya Allah Nanti kita akan menunjukkan pada Teks berikutnya, terkait Teks atau nas-nas Yang menerangkan, bagaimana Allah Menerangkan Kepada kaum Muslimin-muslimat, mu'min-mu'minat Orang yang beriman, bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali teks yang menerangkan Allah Yang menolong kaum mu'minin Dan juga disitu menyebutkan makhluk-makhluknya Yang menolong kaum mu'minin Tentunya, kalau Allah menolong kaum mu'minin Itu adalah hakiki Sedangkan makhluk-makhluk yang lain, baik para malekat Ataupun disitu disebutkan Rasul, ataupun disebutkan Orang-orang soleh dari kaum mu'minin Itu adalah secara Majasi Insya Allah, kita lanjutkan setelah saat ini Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya Dan Kemencapkan terima kasih juga untuk Sahabat ku atas kebersamaannya ya Kita akan Jeda terlebih dahulu Sahabat ku, kita akan mendengarkan Beberapa informasi yang akan lewat berikut ini Kita akan kembali setelah Jeda yang berikut ini Radio Yuku Inspirasi Spirit Hati Masih dibancar luaskan dari kompleks Lombaga Pengembangan Dagwah Albahja Sendang Sumbar Cirebon Baik, sahabat itu kami jawabkan Untuk anda yang masih bersama kami Baik, anda yang saat ini sedang mendengarkan Melalui audio frekuensi Atau anda yang saat ini mendengarkan Melalui audio streaming ya Dan kami ucapkan terima kasih juga Kepada rekan-rekan Radio Yuku Network Ada Radio Yuku 104,7 FM Batam Dan Radio Yuku 92,4 FM Macalengka Terima kasih atas kebersamanya Dan baik, sahabat ku Karena waktu ya Kita sudah berada di mujung acara Sudah waktu ini Untuk Al-Ustaz Muhammad Syabutu Menyampaikan kesimpulan Dan nanti langsung ditutup dengan doa keberkahan Terima kasih yang Irfan Dan juga para pendengar radio dimanapun anda Berhati-hati-hati Allah SWT Baik, tadi kita membahas dua teks Dari ayat Al-Quran Yang pertama adalah Terkait bahwa Kemudian dilanjutkan dengan Kemudian pada teks yang kedua adalah Bahwa para malaikat Menyatakan diri Nahnu awliya hukum Di sini Apa namanya yang dibahas tadi adalah terkait bahwa Allah SWT menolong hambanya Secara hakiki bahwa Allah Menolongnya Tetapi di situ Allah memberikan Sebab-sebab Atau perantara-perantara Sehingga di sini disebutkan Juga Bahwa malaikat Jibril Kau mu'minin Dan juga para malaikat Yang akan menolong hambanya Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini Semoga bermanfaat Dan semoga Allah SWT Menjari kita semua pribadi-pribadi Yang istiqomah Yang istiqomah Yang mantap keimanannya Sehingga kelak meninggal dalam keadaan Demikian yang bisa saya sampaikan Apabila banyak kekurangan Saya mohon ma'asum besar-besarnya Dan mohon duk selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita semuanya Untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar Dan semoga dapat mengamalkannya Amin Dan baik Terima kasih juga untuk sahabatku atas kebersamaannya Kami mohon maaf atas segala kekurangannya Dan kami juga mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang perikiran Kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa ke faratul majlis Subhanallahumma wabihabdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh